assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel laras elektronik gimana bro sis kabarnya semoga tetap sehat aja ya kali ini para sektor ini akan sharing ini speed km Satria Fuo atau Thailand ya atau yang lama ini nanti kita modif ganti lampu dan juga LCD warna-warni ya yang ini oke nanti kita pasang stiker warna-warni kemudian bagi temen-temen yang butuh wiringnya soketnya seperti ini ya Oke tetap selanjutnya kita bongkar dulu ya BCP nya hai 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 oke setiap terbuka ini dia BCP Satria Fuo atau Thailand atau build-up ya Oke kita coba nyalakan dulu jadi seperti ini oke selanjutnya kita akan mencopot LCD ya jadi setelah papan tercopot ini adalah membuka LCD menggunakan penyedot timah biasa ini yang besar seperti pompa itu jadi hampir sama caranya jadi kalau kita pakai penyedot timah yang pompa itu tangan kanan kita menggang sudut dan tangan kiri untuk mengambil timahnya ya setelah bersih seperti ini dipastikan kaki-kaki tidak menempel ya di BCP oke langsung bisa dibuka nanti HD nya skrupnya harus dilepas dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya adalah mengelupas polariser bagian bawah ya tadi kan diperhatikan seperti ada hitam-hitam tengahnya CD kan jadi ini sekalian polariser yang bawah diganti untuk menghindari sunburn ya ini dia polarisernya sudah gosong-gosong ya sekalian diganti sekalian kita memasang stikernya gitu ya bersihkan sisa lem sampai bersih menggunakan minyak kayu putih ya bro ya lebih cepat ini pakai minyak kayu putih setelah bersih kita pasang ya persiapan ya persiapan pasang polariser ya ini untuk mencari sudutnya jadi seperti ini proses mencari sudut polariser ya diputar-putar jadi untuk mencari negatif jadi untuk mencari negatif ini gak harus dibalik polarisinya tapi diputar-putar searah serum jam sampai pada derajat tertentu nanti akan tampilan menjadi negatif setelah ketemu ditandai ya untuk nanti dipotong oke sebelumnya kita ganti led dulu ini lednya harus berwarna putih diganti dengan led yang berwarna putih ya jadi aslinya akan berwarna kuning diganti dengan led smd tipe yang sama tapi warnanya putih kita lanjutkan lagi ya untuk memasang polarisernya setelah tadi ditandai dan di gunting ya sesuai dengan luas dari lcd tadi ya lcd satya ini kemudian ditempel di belakang lcd ya ini tadi yang dicopetkan polarisri yang bagian belakang atau bawah ya tempel terus dikan lurus ya oke kemudian lepaskan plastik pelindungnya dan tab selanjutnya adalah memasang stiker warna warni ini dia bro stikernya ada dua buah nanti kita pasang semua disitu biar hasilnya lebih kontras ya selamat menikmati selamat menikmati setelah stiker terpasang setelah stiker terpasang saatnya dicoba untuk melihat hasilnya apakah stiker sudah pas ya dalam pemasangan kalau misalnya masih kurang pas dengan karakter ini harus digeser lagi bro oke sepertinya ini sudah pas selanjutnya disolder kembali jadi stiker jadi lcd ya lcd dipasukkan ke frame nya tadi yang putih dan dimasukkan kembali atau dipasang kembali ke pcd dan disolder lagi pastikan solderan ini tidak bersentuhan ya dengan sebelahnya jadi setelah menyeder bisa dipersihkan dengan binat ya hasilnya persis seperti ini oke nyalakan oke hasilnya seperti ini bro sudah lumayan presisi ya selanjutnya kita akan memasang jarum indiglue sekalian modifnya customnya menggunakan pcd pc segini ya lightnya jadi biasanya kita masang merangkai ya ini sudah ada jadi tinggal dipasang aja kita coba yang berwarna hijau selamat menikmati selamat menikmati musik pesisinya seperti ini ya agar positif dan negatifnya jadi sama tempatnya untuk volmeter juga disitu kalau teman teman pasal volmeter ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton